Intro Sahabat saya yang satu ini tidak pernah lelah memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Menciptakan masyarakat yang setara di mana perempuan bebas mengutarakan pendapat adalah cita-citanya. Ia aktif bergabung di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan juga Nahdlatul Ulama. Tidak hanya itu ia juga aktif menuangkan pemikiran-pemikirannya di dalam buku. Salah satunya berjudul Buku Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas. Saya Bekitu Mewu akan berbincang bersama dengan sahabat saya Dr. Neng Dara Afia di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Neng Dara Afia kalau saya memanggilnya teh neng aja gitu ya. Dikenalnya begitu. Oh kan dikenalnya memang teh neng. Apa kabar teh neng? Baik Alhamdulillah Mbak Bekci. Baik ya. Sekarang lagi apa nih? Lagi sibuk apa? Saya sekarang pasti menulis ya. Jadi saya selalu menulis di kolom. Tertama media online. Mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama dan memimpin satu lembaga pendidikan di Banten. Oke. Nah teh neng ini kan dikenal sebagai salah satu perempuan yang aktif memberikan pemikiran-pemikiran terkait masalah hak-hak perempuan. Nah awalnya nih apa sih yang mendorong seorang neng untuk terjun ke bidang ini? Awalnya tentu pengalaman personal ya. Pengalaman personal tuh mulai dari keluarga gitu. Saya menyaksikan ibu saya itu beban kerjanya kok jauh lebih besar daripada ayah saya gitu. Ibu saya itu pencari nafkah juga, penanggung jawab urusan-urusan domestik ya gitu. Menghandle empat anak gitu seperti itu. Jadi beban kerjanya jauh lebih besar daripada ayah saya. Maksudnya itu titik tolaknya ya. Mengapa saya tidak pernah merasa letih untuk menyuarakan hak-hak perempuan gitu. Terutama hak bahwa mereka harus memiliki kesempatan yang sama dalam aspek apapun gitu. Oke. Nah neng ini apakah ada kaitannya dengan masalah budaya juga? Seperti kita ketahui bahwa banyak nih budaya kita di Indonesia ini yang memang kiblatnya itu memang kepada budaya patriarki. Karena memang lebih suara yang diperhitungkan itu lebih kepada laki-laki garis keturunan bapak gitu. Kalau matriar kan perempuan gitu. Nah apakah karena demikian atau bagaimana? Ya hampir di seluruh dunia itu sebenarnya budaya yang kuat itu basisnya adalah terpusat pada bapak. Terpusat pada bapak terutama yang dilanggengkan oleh agama-agama ya. Baik agama smith maupun agama timur gitu. Itu pasti terpusatnya pada bapak. Tentu itu bukan pekerjaan yang bisa sekali balik ya. Apa namanya dan jangka pendek dirubah. Itu butuh tahunan bahkan mungkin puluhan tahun untuk bisa mengubah itu. Karena itu konsistensi ya dan kesabaran di dalam memperjuangkan itu ya harus tersenus. Harus ada ya. Harus ada gitu. Oke baik. Nah kita jadi kepengen tahu nih ya kan. Seperti apa sih keseharian dari TH Neng ini. Saya punya liputannya. Ini dia. Masih tingginya jumlah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang didukung budaya patriarki yang kuat di Indonesia. Menjadi titik awal Nengdara Afifah untuk aktif bekerja di isu-isu perempuan. Ia pun bergabung dengan beberapa organisasi perempuan seperti Kaliana Mitra, Solidaritas Perempuan, dan juga menjadi salah satu pimpinan di PP Fatayat Nadatul Ulama. Nengdara dikenal aktif turun langsung menyuarakan pemikirannya dan mengampanyekan agar perempuan mendapatkan posisi yang setara, baik di lingkungan domestik maupun di tengah kehidupan masyarakat. Karena keaktifannya di isu perempuan, Nengdara berkesempatan menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan periode 2010 hingga 2014. Ia pun meraih gelar doktor dari Sosiologi Visib UI dan mengangkat gerakan perempuan muslim progresif di Indonesia. Sebagai warga negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam, Nengdara mencoba mengajak juga para ulama untuk ikut serta memberikan pembelaan terhadap perempuan korban kekerasan dalam masyarakat. Ya kita lanjutkan lagi ya tadi kan sudah melihat kan profil dari dokter Neng ini ya yang kita bakalan melanjutkan lagi obrolannya. Oke, Teneng, balik lagi dari keteteh ya. Teneng memberikan pemahaman terhadap masyarakat, kita akan kesetaraan. Ini kan pasti bukan hal yang mudah gitu, walaupun pasti kondisinya udah lebih baik lah ya. Dulu-nya sekarang kan. Tetapi gimana tuh tantangannya? Tantangannya pasti berat ya, itu berat. Tetapi karena kita teguh pada keyakinan bahwa inilah yang kita yakini benar, maka seberat apapun tantangan kita pasti hadapi ya. Bersyukurnya, bersyukurnya ini dalam perjuangan ini saya benar-benar ditopang oleh pasangan hidup saya. Pasangan hidup itu dia faktor utama yang kita akan bergerak maju atau kita stagnan, diam gitu ya kayak begitu. Nah, Teh sekarang bagaimana caranya kita mengajarkan atau ya untuk Teneng sendiri gitu ya, untuk mengedukasi perempuan-perempuan di lingkungan Anda gitu ya, untuk ayo dong berani untuk ambil posisi, berani untuk misalnya mengambil posisi dalam pengambilan keputusan atau bahkan berpolitik, nah itu bagaimana? Keberanian itu pertama-tama harus ditumbuhkan bahwa dia berharga, si perempuan ini dia berharga, dia punya potensi gitu. Banyak perempuan yang dia tidak mengenali dirinya, tidak mengenali potensinya, tidak mengenali apa yang mesti dia berikan pada dirinya sendiri, misalnya karena dia punya potensi, dia bisa mengaktualisasikan potensinya, dan kemudian dia dapat uang dari situ, itu membuat seseorang percaya diri, dengan begitu sebenarnya tergali kemampuan dirinya gitu loh kalau begitu. Dan kemampuan perempuan ini sebenarnya kekuatannya dahsyat ya. Oke, ya pemirsa kita akan lanjutkan kembali obrolan kita karena dokter Neng Dara Afya ini sangat konsisten dalam membela kesetaraan ya, kesetaraan hak perempuan. Dan ini yang membawanya kemudian aktif menjadi bagian dari Komnas Perempuan. Bagaimana ceritanya? Tetap di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya kita lanjutkan lagi ya pemirsa di acara Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Saya Begitu Mewu yang berbincang dengan sahabat saya, dokter Neng Dara Afya. Oke, Teh Neng gabung lagi nih, ngobrol lagi. Nah ini kan kemudian Neng bergabung menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan. Nah ini bagaimana ceritanya? Ceritanya panjang ya, jadi sejak mahasiswa ini saya aktivis ya. Jadi aktivis perempuan, semula di organisasi EXRA, terus ada LSM, ada Solidaritas Perempuan, terus ada Kalianan Mitra di masa Presiden Soeharto waktu itu ya. Terus menerus aktif sebagai aktivis perempuan, sampai mengantarkan saya pada salah satu ketua umum Fatayat, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama ya, di pimpinan pusat Nahdlatul Ulama yang saat itu ketua PBNU-nya Tan Fizyahnya Gus Dur, Haji Abdurrahman Wahid gitu. Nah agak malah melintang nih sebagai salah satu ketua di Fatayat NU. Terus ada waktu itu masih baru Komnas Perempuan ya, terus ada pembukaan, teman-teman di organisasi saya mendukung saya untuk masuk ke dalam organisasi ini gitu. Saya dua periode di organisasi ini dan mempunyai ruang yang cukup luas ya, bekerjasama baik dengan pemerintah mulai dari tingkat Presiden, karena memang kami Kepresnya keputusan Presiden sampai dengan departemen-departemen hampir seluruh departemen dan juga masyarakat ya, organisasi masyarakat dari pelbagai lapisan gitu. Oke, nah berarti kalau Komnas Perempuan ini menangani permasalahan apa aja sih? Segala sesuatu yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, karena dia punya makna yang luas ya, jadi bukan hanya KDRT itu salah satu aspek aja kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga ada kekerasan negara terhadap perempuan. Salah satu contoh kekerasan negara terhadap perempuan itu misalnya ada satu undang-undang atau kebijakan gitu ya, yang dia berpotensi mendiskriminasi perempuan, itu adalah salah satu contoh bentuk kekerasan negara terhadap perempuan. Kekerasan masyarakat terhadap perempuan, sama misalnya menghalangi-halangi, menghalang-halang hak-hak perempuan untuk bisa dimujudkan, itu juga bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Tentu yang paling masih kuat kekerasan terhadap perempuan itu adalah KDRT. Oke, nah sampai sekarang nih Teh, biasanya atau banyaknya tuh yang masuk kasus-kasus seperti apa? Pernah nggak menangani yang bener-bener kasus unik gitu yang sampai aduh terlalu banget kok bisa begini gitu? Yang kan KDRT itu ada banyak jenisnya ya, bukan hanya kekerasan dalam bentuk fisik tetapi juga ekonomi dan psikis ya. Misalnya bentakan-bentakan yang melukai hati perempuan itu juga bagian dari KDRT dia itu masuk ke dalam kategori kekerasan psikis. Nah Neng, kalau kayak gini kemudian bagaimana tuh sebenarnya proses penanganan dari aduan-aduan yang masuk di Komnas Perempuan? Komnas Perempuan sendiri tidak menangani secara langsung ya Mbak Beki, tidak menangani secara langsung tetapi kami punya lembaga aduan, lembaga-lembaga pengaduan yang bentuknya kami rujuk kepada lembaga-lembaga layanan yang didirikan oleh pemerintah. Jadi kami merujuk kepada lembaga-lembaga itu gitu. Bagaimana nih pengalaman Neng selama di Komnas Perempuan ini dan juga selama melakukan pelayanan, pendampingan dan lain-lain untuk bisa mengajak masyarakat untuk berani gitu, mengumumkakan bahwa oh ya saya mengalami hal ini gitu. Iya, iya, iya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah penyebaran pengetahuan tentang mengenali, mesti mengenali apa itu kerasan terhadap perempuan, jenisnya seperti apa, undang-undangnya seperti apa, mereka harus mengadu kepada lembaga apa misalnya. Nah itu yang pertama-tama kami lakukan. Hampir kami ini, Mbak Beki, berkeliling se-Indonesia lah untuk soal-soal kayak begitu. Yang saya kira sampai saat ini juga pengetahuan itu belum tersebar luas ya gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya dibalik. Kenapa orang masih bisa memperlakukan perempuan dengan ya itu, kalau dalam KDRT kan kenapa suami atau anggota dalam keluarga bisa melakukan kekerasan terhadap perempuan? Iya, pertama karena di masyarakat kita masih memandang perempuan itu bukan jenis yang memiliki nilai kemanusiaan secara setara dengan pria. Misalnya masih ada pandangan bahwa perempuan itu dicipta dari tulang rusuk, bengkok pula, misalnya kayak begitu. Nah artinya kan dia dilihat sebagai manusia yang penciptaannya tidak sama dengan pria, misalnya kayak begitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah menganggap perempuan sebagai makhluk kedua, makhluk manusia kedua yang tidak memiliki keutamaan yang sama dengan pria. Padahal dalam ajaran apapun, pria dan laki-laki itu makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki kualitas yang sama, meskipun secara biologis mungkin berbeda gitu ya, kayak begitu. Sebenarnya berbedaannya aspek biologis saja, yang lain-lain itu bisa setara gitu loh kayak begitu. Oke, nah setelah ini kita akan ngobrol lagi jadi jangan kemana-mana karena dokter Neng ini selain aktif di Komnas Perempuan juga aktif menulis. Salah satu buku yang sudah ditulisnya yaitu Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas. Nah ini sebenarnya apa ya gitu nanti akan kita bahas. Jangan kemana-mana tetap di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya kita kembali lagi ya di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan saya Begit Tumewu dan sahabat saya Dr. Neng Dara Afia. Kita berbincang lagi ya dan membahas tadi nih, selain di Komnas Perempuan kan Neng juga aktif di organisasi keagamaan NU juga ya. Nah karena Anda berpendapat atau berpandangan bahwa organisasi-organisasi keagamaan memang memiliki peran yang besar untuk mengurangi kekerasan yang terjadi pada perempuan. Benar begitu? Nah mengapa? Sebagaimana yang tadi saya sebut ya, saya sampaikan bahwa salah satu yang membuat perempuan itu posisinya lebih rendah. Dianggap lebih rendah. Dengan pria itu adalah salah satunya tafsir agama, tafsir keagamaan. Itu sebenarnya agama apapun ya, agama apapun. Bahkan tradisi apapun sebenarnya, karena saya melakukan juga penelitian tentang bagaimana budaya-budaya di Nusantara ini sikapnya terhadap perempuan sama sebenarnya gitu ya. Nah kemudian udah ada upaya-upaya apa saja yang dilakukan bersama? Jadi yang saya dalam organisasi itu saat kami, saat kami salah satu, saya salah satu ketua ya di Fatayat NU gitu-gitu yang kami lakukan banyak hal lah. Banyak hal yang kami lakukan baik bekerja sama dengan pemerintah saat itu memang ngusdur jadi presiden ya gitu. Misalnya salah satunya adalah kami terlibat aktif di dalam kebijakan, mendorong kebijakan gender mainstreaming. Meminstreamkan gender, itu kan menjadi impres ya, instruksi presiden. Kami juga mendorong undang-undang KDRT, misalnya menyosialisasikan di komunitas-komunitas majlis naklim, misalnya di komunitas-komunitas pesantren, misalnya seperti itu yang kami lakukan pada 10 tahun terakhir. Oke, dan nah ini nih Komnas Perempuan juga menerbitkan buku ya terkait hal ini, yaitu memecah kebisuan agama mendengar suara perempuan korban kekerasan dan keadilan. Iya, kebetulan saya yang bertanggung jawab, saat itu saya ketua subkomisi pendidikan dan litbang, saya bertanggung jawab terhadap penulisan buku itu. Kami bekerja sama dengan 8 organisasi agama, selain Islam, Islam itu Muhammadiyah dan NU, tapi juga dengan protestan, dengan PGI, dengan KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan Buddha, Hindu, dan Konhucu. Jadi, saya menyadari betul bahwa di ranah-ranah organisasi keagamaan ini memang masih sangat patriak banget, dan itu dirasakan oleh sejumlah aktivis perempuan yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Oke, nah sekarang tiba nih pada buku yang tadi sudah sempat kita sebut ya, Muslimah Feminis Penjelajahan Multi Identitas, bercerita tentang apa nih bukunya? Gini, mungkin saya ingin meletakkan diri saya dulu ya, saya sejak awal itu mendeklir diri sebagai tiga aspek, pertama saya sebagai intelektual, yang kedua saya sebagai aktivis, dan yang ketiga saya sebagai hamba Tuhan, itu spiritual, spiritualis gitu ya, spiritualitas. Sebagai intelektual, saya mengajar di dunia akademis ya, di perguruan tinggi gitu, nah dan juga sebagai penulis. Mbak Becky, sampai sekarang saya menulis, di samping menulis kolom atau artikel, saya menulis buku. Yang terbaru, yang terbaru yang akan insya Allah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan akan terbitkan oleh Deacon University adalah Gerakan Perempuan Muslim Progresif di Indonesia, itu sebenarnya dari disertasi saya, tapi sudah saya kuatkan di sana-sini analisisnya gitu. Nah yang Muslimah Feminis yang Mbak Becky tadi sampaikan, itu sebenarnya terbitnya tahun 2008, gitu tahun 2008. Terus di Komnas Perempuan juga ada beberapa buku yang saya kebetulan penulisnya. Jadi memang hidup saya, hidup saya itu, ya kalau tidak mengajar, ya menulis gitu ya, dan melakukan perubahan-perubahan yang bisa diubah ke arah yang lebih baik gitu ya, sebagai agent of change itu. Agent of change yang sekarang misalnya saya lakukan adalah di lembaga pendidikan yang saya pimpin di Banten itu gitu ya, kayak begitu gitu. Jadi yang kami lakukan adalah perubahan kebudayaan dan juga pendidikan publik. Karena pendidikan publik itu tidak terbatas sekolah-sekolah formal, tetapi publik yang lebih luas, lintas agama, lintas kelas, misalnya kayak begitu-begitu. Itu yang terus menurut saya lakukan. Nah menulis adalah aspek lain dari hidup saya, yaitu yang saya tadi sebut sebagai intelektual gitu ya, kayak begitu gitu. Itu sih Mbak Becky gitu. Nah berarti, ya karena ini temanya berarti memang tentang yang apa namanya. Tentang perempuan. Tentang perempuan yang juga membuat Anda berhasil meraih gelar dokter juga gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Sebenarnya gini, gelar dokter itu adalah satu perjalanan hidup saya sebagai aktivis perempuan yang kalau misalnya ini tidak dipertanggungjawabkan secara akademis gitu, itu eman-eman. Jadi pengetahuan itu bukan dari satu ruang yang hampa, yang bukan pengalaman kita. Pengetahuan itu harus dari pengalaman kita gitu, pengetahuan kita. Teruskan kita tuliskan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis gitu. Kayak begitu. Wow. Inspiring banget ya. Nah terakhir nih, Teh Neng, apa harapan ke depan? Harapan ke depan ya, harapan ke depan saya pertama tumbuh generasi baru, tumbuh generasi-generasi baru yang apa yang sudah saya lakukan ini kemudian diteruskan oleh generasi-generasi baru ini gitu. Jangan berhenti gitu loh, jangan stuck gitu, tapi dia berkembang terus. Terutama yang saya harapkan betul itu generasi perempuan muslimnya gitu, generasi perempuan muda muslim. Tentu dia harus bekerja sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dia tidak bisa kerja sendiri gitu. Sekarang dalam dunia baru ini, prinsip kerja itu adalah prinsip kerjasama. Kita harus, apa yang kita tidak punya, kita mungkin meminta kepada yang lain. Apa yang kita punya, kita mungkin memberi kepada orang lain, kepada pihak lain. Termasuk kerjasama dengan antaragama itu. Karena kerjasama dengan agama yang lain itu juga saling menginspirasi. Oh kadang-kadang di kita nih belum tumbuh ini, di agama lain sudah tumbuh ini. Oh di agama lain ada positifnya soal ini, di kita nih harus ditingkatkan ini yang bisa kita belajar dari kelompok agama ini. Misalnya kayak begitu. Nah itu yang saya lakukan dan ya sampai saat ini ya seperti itu gitu. Misalnya saya di organisasi Islam gitu ya kayak gitu, saya dekat dengan teman-teman organisasi katolik atau organisasi protestan misalnya gitu ya. Kami saling terbuka aja gitu loh kayak begitu. Jangan menutup diri untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Ya mudah-mudahan perjuangan Neng Dara Afia bersama dengan teman-teman di Komnas Perempuan ya. Ini bisa membawa kondisi ataupun situasi untuk perempuan Indonesia menjadi lebih baik. Lebih tahu betapa bernilainya seorang perempuan Indonesia. Karena kalau kita lihat kan kondisi di Jakarta aja banyak kekerasan terjadi. Apalagi di daerah yang tadi fasilitas dan pengetahuannya mungkin belum sampai sana ya. Oke pokoknya kita doakan dan kita dukung. Dan kita juga menjadi bagian dari masyarakat juga harus membantu mensosialisasikan ya. Dengan menghargai satu sama lain dan memberikan penghargaan yang baik kepada diri sendiri. Oke baik kayaknya udah waktunya saya begitu mewuh untuk kondur diri. Karena itu jangan lupa untuk tetap ikuti Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Karena kita pasti kembali lagi dengan banyak lagi sahabat saya yang pastinya membawa inspirasi baru untuk Anda. Sekali lagi sampai jumpa di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Terima kasih telah menonton!